Benarkah itu? Bukankah Anda yang mengambil inisiatif? Mengapa aku hanya melihat pembantu di istanamu? Kau bahkan tidak punya kasim. Chen Jiu bingung dan tidak ingin mempercayai kata-kata Tang Cheng. Baiklah, Chen Jiu, kau tidak tahu. Lihatlah kekaisaran Tang. Dengan kekayaannya saat ini, siapa yang rela menyingkirkan bawahannya dan mengirim mereka menjadi kasim? Tang Cheng segera menjelaskan. Apakah kamu yakin tidak akan menyianyiakan prestasi politikmu karena ini? Chen Jiu bertanya lagi. Tentu saja, saya bisa menjaminnya, kata Tang Cheng dengan sungguh-sungguh. Aku tidak menyangka, Tang Cheng, meskipun kamu cukup jujur, kamu punya fetis. Oke, aku janji. Melihat Tang Cheng, Chen Jiu tampak sangat menantikannya. Jadi, dia setuju. Siapa yang tidak punya fetis? Sebagai seorang kaisar, sungguh melelahkan harus mempertahankan citra jujur dan lurus sepanjang hari. Kau harus merahasiakan ini dariku, oke. Kata Tang Cheng dengan nada khawatir. Jangan khawatir. Chen Jiu menganggup dan kemudian bertanya dengan bingung, saya sangat ragu. Bagaimana rencana Anda untuk menangani racun di negara ini di masa mendatang? Apakah menurutmu aku akan membunuh mereka begitu saja? Itu mudah. Selama tidak ada racun baru yang masuk ke negara ini, aku akan diam-diam memerintahkan orang untuk mengumpulkan racun lama. Dalam waktu kurang dari setahun, 90% racun akan hilang. Lagi pula, setelah sekian lama, siapa yang tidak akan bosan melihat hal yang sama sepanjang waktu? Kata Tang Cheng dengan puas. Itu benar. Chen Jiu menganggup untuk menunjukkan persetujuannya. Chen Jiu, masih ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Wajah Tang Cheng kembali dipenuhi rasa malu. Yang mulia, apakah Anda ingin saya menangkap satu untuk Anda nikmati? Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk menebak. Satu-satunya hal yang bisa membuat raja suatu negara begitu malu mungkin adalah masalah itu, bukan? Chen Jiu, meskipun aku punya fetis, aku tidak setidak tahu malu itu, kata Tang Cheng dengan marah. Lalu apa masalahnya? Chen Jiu bertanya dengan bingung. Begini, kami telah mengirim total 10 tetua untuk menyingkirkan iblis wanita itu, tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang kembali. Menurut berita yang kami terima, mereka tidak dalam bahaya. Mereka hanya tinggal di sana untuk waktu yang singkat. Apakah kalian mengerti? Kata Tang Cheng dengan wajah merah. Saya harap kalian dapat membawa mereka kembali dalam perjalanan ke Jepang ini. Maksudmu mereka telah disihir oleh gadis iblis dan melupakan rumah mereka, kan? Chen Jiu adalah inti permasalahannya saat ini. Seperti ini. Maksudmu mereka akan bertarung denganku untuk mendapatkan yang terbaik itu. Chen Jiu mengerutkan kening dan menatap Tang Cheng. Dia tampaknya memahami kesulitannya. Bukannya dia tidak ingin mengirim orang untuk menyingkirkan gadis iblis itu, tetapi dia tidak berani melakukannya. Orang-orang yang dia kirim akan menjadi asisten yang sangat baik, atau mereka akan bertarung dengan orang-orangnya sendiri dan saling membunuh. Hasil seperti itu sama sekali tidak dapat diterima. Baiklah, ku harap kau bisa mengerti. Tolong jangan ganggu hidup mereka. Wajah Tang Cheng penuh dengan kecanggungan. Jelas, dia telah menyetujui masalah ini. Baiklah, aku akan memastikan mereka baik-baik saja. Chen Jiu mengangguk. Dia tahu tugas perjalanan ini lebih sulit. Terima kasih banyak. Para pejabat Tang Agung akan menunggu kepulanganmu dengan penuh kemenangan. Tang Cheng tiba-tiba mengangkat cangkirnya ke arah Chen Jiu dan menghabiskan isinya. Eh, tidak adakah di antara kalian yang akan pergi bersama kami untuk menyingkirkan gadis iblis itu? Chen Jiu terkejut dan mengangkat cangkirnya. Kita masih punya urusan penting yang harus diselesaikan. Para pejabat lainnya sekali lagi mulai bersembunyi. Baiklah, tetua, ayo pergi. Chen Jiu mengangkat cangkirnya dan menenggaknya. Dia sudah memutuskan. Jika dia tidak menyelesaikan misi ini, dia akan mati sebelum kembali. Dia melangkah maju, tampak sangat mengesankan saat dia melangkah ke jalan naga dan berjalan keluar dari kuil. Para pejabat, silakan antar mereka pergi. Tang Cheng memimpin para pejabat lainnya untuk mengantar Chen Jiu dan yang lainnya dengan hormat. Mereka dipenuhi dengan harapan dan rasa hormat yang tak ada habisnya. Di luar aula utama, Chen Jiu memimpin empat belas tetua untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tang Cheng. Di bawah pengingat mereka yang berulang-ulang, mereka terbang ke langit seperti makhluk abadi, melangkah ke kubah biru surga, dan menghilang. Yang mulia, apakah menurutmu mereka akan berhasil kali ini? Tang Kai tidak dapat menahan rasa ragunya. Kita akan berusaha sekuat tenaga dan menyerahkan sisanya pada surga. Jika kita berhasil, kita akan makmur. Jika kita gagal, negara ini akan hancur. Tang Agung kita telah memenuhi harapan para prajurit Dragon Blood. Tang Cheng mendesah. Saya harap tetua Xiao tidak akan tersihir, kata Tang Kai dengan khawatir. Ayo kita kembali dan minum. Kita akan menunggu para pahlawan kembali dengan kemenangan. Saat ini, Tang Cheng hanya ingin menggunakan alkohol untuk membuat dirinya mati rasa. Yang mulia, mohon laporkan. Tugu peringatan dari berbagai kota telah tiba. Pada saat ini, sekelompok prajurit berbaju besi tiba dengan menunggang kuda, menarik sepuluh kereta. Aku mau pingsan. Tang Cheng langsung memejamkan mata dan pingsan. Yang mulia, para pejabat melangkah maju, semuanya sangat khawatir. Saat ini, Tang Besar tidak lagi damai dan terus-menerus dalam kekacauan. Jumlah tugu peringatan saja sudah cukup untuk menghancurkan beberapa orang hingga tewas. Sungguh tidak mudah bagi Tang Cheng untuk bertahan sampai hari ini. Di barat daya Tang Besar terdapat lautan yang luas dan tak terbatas. Keberadaannya mengisolasi Tang Besar dari seluruh dunia, dan tak seorang pun mengetahuinya. Kalau tidak, mengingat kekuatan negara mereka, mereka pasti akan menarik perhatian banyak pihak. Suis-suis. Di permukaan laut yang tenang, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Itu adalah Chen Jiu dan yang lainnya. Setelah melihat luasnya lautan, mereka segera mengeluarkan peta dan melihat negara pulau yang ditandai di peta. Ayo pergi. Aku ingin melihat apa yang istimewa dari negara kepulauan ini. Setelah memeriksa lokasi dan menentukan arahnya, Chen Jiu dan yang lainnya segera terbang di udara menuju negara kepulauan itu. Gemuruh, di bawah gelombang laut yang ganas, sebuah pulau besar menonjol keluar, menghiasi laut dan membawa cahaya ke langit dan bumi. Terbang di udara, mereka tidak menemui halangan apapun. Saat itu senja, dan di bawah matahari terbenam, sebuah desa di tepi negara kepulauan tampak seperti surga dalam lukisan. Hal itu membuat orang enggan untuk pergi. Gubuk-gubuk beratap jerami tersebar dalam ketidak teraturan yang indah, dan jalan-jalan tanah di pedesaan berkelok-kelok. Meskipun sangat terbelakang, itu sangat puitis. Saat semua orang memuji keindahan negara pulau itu, sebuah suara aneh terdengar, membuat mulut mereka ternganga. Suasana hati mereka pun hanyut. Wawawaha, meskipun mereka tidak dapat memahami bahasa mereka, Chen Jiu dan yang lainnya bukanlah orang biasa. Berdasarkan fluktuasi mental mereka, mereka dapat secara akurat mendeteksi isi percakapan mereka. Di tepi pohon, terlihat seorang pria kekar dan seorang wanita. Mereka berpakaian sangat sederhana, dan mereka berbicara dengan sekuat tenaga. Dari waktu ke waktu, terdengar beberapa pertengkaran. Hyuga-kun, suamiku sudah kembali. Beraninya kau mengajakku keluar. Kau mau mati. Wanita itu memarahi dengan tidak puas. 512. Sakura, aku menginginkanmu. Aku tidak bisa hidup tanpamu bahkan untuk sehari saja. Tolong berikan padaku, oke. Kata lelaki kuat itu dengan tulus. Tidak, suamiku masih makan di rumah. Bagaimana mungkin aku mengganggumu? Wanita itu menggelengkan kepalanya dan menolak dengan tegas. Sakura, aku tidak peduli. Aku tidak tahan lagi. Lihat apa yang telah terjadi padaku. Pria kuat itu berkata, menunjukkan kekuatannya secara tiba-tiba. Ah, Huga-kun, kau sungguh anggun hari ini. Mata wanita itu langsung membelalak. Xiao Ying, aku menginginkanmu. Saat pria kekar itu berbicara, dia tiba-tiba menerkam wanita itu. Oh, kuat sekali. Cepatlah, aku harus pulang dan mencuci piring nanti. Wanita itu mengingatkannya sambil menikmati dirinya sendiri. Sakura, kemarilah dan temui aku besok. Iya, pria kekar itu mengajukan permintaan lain. Tidak, suamiku ada di rumah. Wanita itu curiga. Huff, kalau kau tidak datang, aku akan memberitahu suamimu tentang kau dan kepala desa. Pria kekar itu langsung mengancam. Jangan, Huga-kun, kita bisa membicarakannya. Jangan khawatir, aku akan melayanimu dengan baik di masa depan. Wanita itu tiba-tiba melunak dan setuju. Setelah beberapa kali, pria kuat itu selesai menikmati dirinya dan membiarkan wanita itu pergi. Wanita itu menggoyangkan roknya, memutar pinggangnya, dan pergi. Ah, sebelum dia melangkah dua langkah, wanita itu langsung terdorong lagi. Tepat saat dia terkejut, dia berteriak. Hadakun, kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan? Sakura, aku sudah menyukaimu sejak lama. Aku menginginkanmu, ucap seorang pemuda dengan nada tidak sabar. Jangan, jangan lakukan ini. Suamiku masih di rumah. Wanita itu menolak. Aku tak peduli, aku menginginkanmu, kata pemuda itu dan dengan putus asa meraih wanita itu. Eh, cepatlah. Aku harus pulang dan mencuci piring, wanita itu tak dapat menahan diri untuk tidak menikmati dirinya lagi. Ahem, ayo kita maju dan lihat. Chen Jiudan yang lainnya sangat malu. Melihat tubuh wanita seputih salju itu didorong-dorong, mereka tidak bisa menahan rasa jijik. Kepala desa, anakku sudah kembali. Beraninya kau memanggilku. Suara cakaran terdengar dari semak-semak di samping sumur. Bukankah putramu ditemani oleh Xiao Ying? Apa hubungannya denganku yang memanggilmu keluar? Seorang lelaki tua jelas sangat tidak puas. Tapi aku tidak bisa membiarkan anakku tahu bahwa aku mempermainkanmu, kata seorang wanita tua yang menawan. Baiklah, jangan pikir aku tidak tahu tentang masalah antara kau dan putra kita. Baiklah, kukatakan padamu, jika kau tidak memuaskanku hari ini, aku akan mengungkapkan masalah antara kau dan putra kita. Orang tua itu langsung mengancam. Ini, kepala desa, jangan marah. Aku akan bermain denganmu tidak peduli bagaimana kamu ingin bermain hari ini. Wanita tua itu ketakutan dan segera berlutut di depan lelaki tua itu. Baiklah, bantu aku memeriksanya dulu, kata lelaki tua itu dengan bangga. Bajingan, ini keterlaluan. Jangan bilang mereka semua orang seperti ini. Para tetua marah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju. Mikako, kenapa kau menelponku saat ini? Apa kau tidak tahu kalau istriku, Sakura, hanya akan pergi sebentar? Seorang pria berkata dengan gugup. Aku merindukanmu. Cepatlah dan biarkan aku bersenang-senang, kata seorang gadis yang masih sangat muda, berusia sekitar 15 tahun. Ini, jangan, kalau istriku tahu dan memberitahu ayahmu, dia tidak akan membiarkanku pergi. Wajah pria itu penuh dengan rasa malu. Kamu datang atau tidak? Kalau tidak, aku akan meminta ayahku untuk mengusirmu dari desa ini, kata gadis kecil itu dengan sedih. Kepala desa tidak akan menyalahkanku, kan? Pria itu sedikit khawatir. Jika kamu memuaskanku, ayahku tentu akan baik-baik saja, kata gadis kecil itu dengan bangga. Baiklah, kalau begitu aku akan datang. Pria itu berkata dan tiba-tiba mendorong gadis kecil itu hingga terjatuh. Adegan berikutnya, Chen Jiu dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Bajingan, terlalu tak tahu malu, terlalu tak tahu malu, apakah mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap? Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara memarahi mereka. Orang-orang di sini hanyalah sekelompok binatang buas. Sang pengawas tidak tahan lagi dan mengutuk. Ahem, aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar lelucon. Meskipun ada suci, tidak diragukan lagi itu sangat cocok untuk digunakan di sini. Chen Jiu tertawa dan berkata, seorang ayah dan putranya pergi ke kota dan berjalan di depan sebuah rumah bordil. Sang ayah berkata kepada putranya, Nak, kamu bisa pergi kemana saja di kota ini, tetapi jangan pergi ke rumah bordil. Putranya bertanya, Ayah, mengapa? Ayahnya berkata, Nak, asal kamu pergi ke rumah bordil, kamu akan sakit. Begitu kamu sakit, istrimu akan sakit. Begitu istrimu sakit, aku akan sakit. Begitu aku sakit, ibumu akan sakit. Begitu ibumu sakit, selesai sudah. Seluruh desa akan sakit. Haha, Tuan Muda, Anda sangat lucu. Para tetua tertawa dan tidak diragukan lagi merasa senang. Baiklah, mari kita pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat. Jika memang seperti ini, maka menurutku tidak perlu tinggal di negara ini. Saat Chen Jiu berbicara, semua orang terbang maju lagi. Jika desa saja seperti ini, bagaimana dengan kota? Yang tidak dapat mereka percayai adalah meskipun desa-desa itu terbelakang, mereka masih tahu cara menutupinya. Di kota-kota, itu benar-benar sekelompok orang yang bermain bersama, tidak ada perbedaan antara Anda dan saya. Saat senja, sekilas, astaga, di kota, seluruh kerumunan telanjang dan telanjang. Kombinasi satu sama lain dan keintiman yang kacau benar-benar membuat kulit kepala Chen Jiu dan yang lainnya geli, dan mereka merasa mual dan muntah. Mereka tidak tahan untuk menontonnya sama sekali. Uh, aku tidak ingin menonton lagi. Kurasa kita harus langsung pergi ke istana untuk mencari orang-orang hebat itu untuk menyelesaikan masalah. Chen Jiu juga mulai merasa mual dan memimpin orang-orang untuk membunuh jalan mereka menuju pusat kekuasaan negara pulau itu. Ini adalah satu-satunya kota batu di daerah itu. Dibandingkan dengan kota-kota lain, kota ini jauh lebih maju. Orang-orang yang tinggal di kota kekaisaran ini juga jauh lebih glamor daripada tempat-tempat lain. Para prajuritnya kuat dan kudanya kuat. Mereka sok suci, dan mereka seperti dua negara yang berbeda. Mereka sama sekali tidak tampak seperti satu negara yang sama. Namun, kesan baik yang tersisa tidak bertahan lama, karena saat malam semakin larut, kekacauan di kota akhirnya terlihat. Pria dan wanita yang glamor di siang hari menjadi sangat gila di malam hari. Mereka tidak peduli apakah mereka saling kenal atau tidak. Di jalanan, mereka berpasangan secara acak dan mundur untuk melakukan hal-hal memalukan semacam itu. Itu benar-benar membuat kulit kepala orang-orang geli, dan itu sangat menjijikan. Boom! Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerang secara langsung. Dia mengayunkan pedangnya ke satu-satunya istana dengan tepi emas. Niatnya untuk memprovokasi kekuatan kekaisaran tidak dapat dipungkiri lagi. Wah! 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 Teriakan marah terdengar dari istana. Sepuluh lelaki tua bertubuh pendek melesat keluar seperti peluru dan berdiri di udara, menghadap Chen Jiu. Aku tidak ingin mendengar apa yang mereka katakan. Bunuh mereka, perintah Chen Jiu, dan para tetua menyerang bersama. Kekuatan suci yang dahsyat menyapu dunia, menghancurkan segalanya. 513 Wah! 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 Lebih dari sepuluh pria tua pendek tidak mampu menahan ketajaman artefaksin kelas 6. Chen Jiu dan yang lainnya tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka segera menggunakan metode mereka yang paling kuat, membantai semua yang ada di jalan mereka. Blood cores meledak, berubah menjadi ketiadaan. Orang tua yang kuat, Grand Preceptor yang disegani di Kepulauan Pasifik, musnah sepenuhnya dalam satu serangan. Haha! Para orang suci Kepulauan Pasifik terlalu lemah, para lelaki tua yang bersemangat itu tidak dapat menahan rasa senang terhadap diri mereka sendiri. Ayo, Tuanku, ampuni kami, ampuni kami, kami bersedia menyerah. Pada saat ini, pintu istana tiba-tiba terbuka. Di bawah pimpinan seorang wanita cantik yang tak tertandingi, sekelompok wanita berkulit putih dan lembut yang mengenakan pakaian berbeda berjalan keluar. Sebenarnya ada lebih dari seribu dari mereka. Ya Tuhan, meskipun Pulau Pasifik bukanlah tempat yang biasa, keindahan di sini sama biasa dengan awan. Bahkan para tetua yang terbiasa melihat dunia tidak dapat menahan rasa tercengang. Lebih dari seribu wanita cantik kelas atas telah berkumpul, dan mereka memiliki persona unik dari Kepulauan Pasifik. Sangat mudah bagi pria untuk terpikat dan tidak dapat melepaskan diri. Nama saya Chang Jing. Selamat datang, Tuan-Tuan. Mohon jangan tersinggung jika kami telah mengabaikan Anda. Pemimpin kelompok itu mengenakan mahkota emas di kepalanya dan jubah sutra emas yang pas di badan. Dia sangat menarik perhatian dan terhormat, dan dia juga sangat seksi. Tubuhnya montok. Meskipun tidak terlalu tinggi, seluruh tubuhnya seputih salju dan proporsional. Kulitnya halus, memancarkan aura giyok abadi. Wajahnya oval kecil, dan rambutnya diikat tinggi. Temperamennya anggun sekaligus genit, suci sekaligus tak terkendali. Tapi, setiap kerutan dan senyumnya dipenuhi dengan ribuan persona yang berbeda. Apapun selera yang Anda sukai, dia tampaknya mampu memuaskan Anda. Dewi. Dalam sekejap, Chen Jiu dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka terpesona oleh wanita ini. Mereka merasa bahwa ini hanyalah Dewi yang dibuat khusus untuk mereka. Huff, jangan coba-coba membingungkan pikiran kami. Izinkan aku bertanya, di mana sepuluh tetua dinasti Tang Agung. Chen Jiu adalah orang pertama yang datang dan langsung memarahi mereka. Tuan-Tuan, apakah Anda kesini untuk menjemput tetua Xiao? Xiao. Bukannya kami tidak ingin mereka pergi, tapi mereka yang tidak mau pergi. Silakan ikut kami. Sora tampaknya takut pada Chen Jiu dan yang lainnya, jadi dia tidak memulai konflik dengan mereka. Sebaliknya, dia dengan patuh menuntun mereka ke dalam istana. Begitu mereka memasuki istana, semua orang terkejut. Bagaimana ini bisa menjadi istana seorang kaisar? Lebih seperti tempat untuk menghambur-hamburkan uang. Istana yang luas itu dibagi menjadi beberapa area. Berbagai panggung dibangun di area ini, dan berbagai kristal dipasang. Para pemain yang luar biasa ditempatkan di area ini untuk menampilkan pertunjukan yang unik. Mereka sangat profesional dan terlatih. Tuan-Tuan, ini adalah tempat latihan kami. Jika Anda tertarik, Anda dapat pergi dan bersenang-senang. Apapun profesi yang Anda sukai, wanita manapun yang Anda sukai, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Sora memperkenalkan sambil berjalan. Ia melambaikan tangannya dan berkata, Kalian semua dapat pergi duluan. Saya akan membawa para tuan ke aula belakang. Baik, yang mulia. Para wanita itu menganggup dan pergi ke tempat masing-masing sesuai dengan pakaian mereka. Ahah, sepanjang jalan, Chen Jiudan yang lainnya terkejut. Dari waktu ke waktu, terdengar teriakan dari samping. Ada wanita petani yang diserang di ladang, dan ada wanita bangsawan yang disetubuhi secara bergantian di jalan. Tuan-Tuan, ini hanyalah wanita cantik kelas atas. Tidak masalah jika Anda tidak menyukainya. Kami memiliki wanita cantik kelas atas lainnya di aula belakang. Saya jamin Anda akan puas. Sora memperkenalkan dengan hormat. Kelompok itu segera tiba di aula belakang. Dekorasi di sini tidak diragukan lagi lebih indah. Uh, ada lebih dari 30 pria tua dan lebih dari 10 pria setengah bayah. Lebih baik bersenang-senang bersama daripada bersenang-senang sendirian. Pakaian mereka bahkan tidak menutupi tubuh mereka. Mereka tetap berada di kelompok wanita dan memejamkan mata untuk menikmati diri mereka sendiri. Mereka merasa sangat nyaman. Temperamen wanita di sini lebih mulia dan elegan. Masing-masing dari mereka memancarkan aura dari waktu ke waktu, yang sebenarnya memiliki kekuatan untuk melampaui langit dan bumi. Ya Tuhan, apakah aku salah lihat? Mereka semua adalah orang suci. Meskipun basis kultivasi mereka rendah, mereka tidak diragukan lagi adalah orang suci. Wang Yautou menjadi pucat karena terkejut. Sejak kapan orang suci begitu tidak berharga? Di negara kepulauan saja, jumlah mereka ada ratusan. Ya, Tuanku. Mereka semua adalah orang suci, dengan bakat yang luar biasa. Jika Anda berada di luar, Anda tidak akan dapat menikmati semua layanan mereka, bukan? Sora tidak dapat menahan rasa bangganya saat ini. Apa-apaan ini, bahkan jika aku bisa mendapatkan salah satu dari saintes yang cantik itu, itu juga merupakan berkah dari kehidupanku sebelumnya. Sunda tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Karena Anda telah datang ke negara kepulauan kami, tentu saja kami harus menyambut Anda dengan hangat. Sora tersenyum dan berkata, wanita-wanita di negara kepulauan kami berbeda dengan wanita-wanita di dunia luar. Bahkan sebagai orang suci, kami tetap memiliki pria sebagai pusatnya. Anda pasti akan dapat menikmati hal-hal yang luar biasa di sini. Eh, lelaki tua itu, dia benar-benar bermain bersama. Lihatlah penampilannya yang murahan, aku takut dia akan mati karena kesenangan. Kedua wanita cantik itu benar-benar putih, lembut, dan imut. Bahkan aku tidak tega menyentuh mereka, tetapi dia benar-benar bermain dengan mereka seperti ini. Benar-benar menyebalkan. Saat suara limau terdengar, para tetua dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Sialan, yang murni itu sesuai dengan keinginanku. Pria tua busuk itu benar-benar menggunakan jari kakinya untuk mempermalukannya. Dia benar-benar bajingan. Berani sekali kau. Pria itu berani menghujat Dewi di hatiku. Aku harus melawannya sampai mati. Longding dan Longgui bahkan lebih marah. Semuanya, jangan marah. Kalau kalian suka sama seseorang, aku akan membiarkan mereka datang dan bermain denganmu. Saat suara berbicara, dia tiba-tiba berteriak. Puluhan wanita itu tidak bisa menahan diri untuk menyerah pada apa yang sedang mereka lakukan dan buru-buru datang ke hadapan semua orang dengan hormat, membungkuk dan bersujud. Para penguasa telah menyukaimu. Cepatlah dan layani mereka. Suara memerintahkan. Tanpa perlu dia mengatakan apapun lagi, puluhan wanita itu datang di hadapan ke-14 tetua. Masing-masing dari mereka menyukai mereka, dan dengan lambayan tangan kecil mereka, mereka menggelitik mereka sampai mereka merasa segar secara fisik dan mental. Hei, yang mulia, apa maksud Anda dengan ini? Apakah kamu meremehkan kami? Seketika, lebih dari 40 orang yang tengah bersenang-senang berjalan mendekat dan menatap Chen Jiwoo dan yang lainnya dengan ekspresi yang sangat tidak bersahabat. Mereka awalnya sangat menikmati diri mereka sendiri sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, para wanita cantik itu pergi menemani yang lain. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Semuanya, jangan marah. Semua penguasa ini memiliki senjata suci dan sangat kuat. Ku rasa lebih baik biarkan mereka bermain dulu. Bagaimana menurutmu? Sora buru-buru menjelaskan. 514. Jadi kenapa kalau itu senjata suci? Dengan basis kultivasi mereka yang hanya berada di alam pertama dan kedua dari alam Saint, mereka berani pamer di depan kita, tiga Saint Guntur yang kejam. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Tiga orang pria itu berdiri dengan sangat tidak puas dan menatap uang U2 dan yang lainnya dengan provokatif. Tiga orang suci guntur liar, mungkinkah kalian adalah guntur surgawi, ranjau darat, dan guntur manusia yang menjadi terkenal 500 tahun yang lalu. Apakah kalian guntur surgawi, guntur bumi, dan guntur bumi yang memusnahkan ras iblis? Wang U2 tidak dapat menahan keterkejutannya. Bagi mereka, ketiga orang ini adalah pahlawan yang pernah mereka hormati. Kerusuhan 500 tahun yang lalu masih segar dalam ingatan Wang U2 dan yang lainnya. Kerusuhan itu dipimpin oleh binatang iblis tingkat Saint yang menyerbu tanah air manusia, membantai ratusan juta orang dalam sehari. Orang-orang suci manusia yang kuat juga akan berubah menjadi abu di hadapan pasukan binatang iblis ini. Awalnya, sebuah negara akan hancur karena hal ini, tetapi tiga orang suci guntur yang kejam tiba-tiba muncul dan menyebarkan guntur ilahi yang mengguncang surga, meledakan ratusan juta iblis. Pada akhirnya, mereka secara mengejutkan membunuh pemimpin mereka, menyebabkan pasukan binatang iblis mundur ribuan mil, tidak berani menyerang tanah air manusia lagi. Ketiga Wild Thunder Saint adalah pahlawan sejati umat manusia. Namun, siapa sangka mereka akan jatuh ke kondisi seperti itu? Jatuh ke tempat seperti negara kepulauan? Benar sekali, itu kami. Ketiga pria itu menegur dengan bangga, jika kalian mengenali mereka, cepatlah dan biarkan mereka datang. Jika tidak, jangan salahkan kami karena mengabaikan moralitas manusia dan menjatuhkan sanksi kepada kalian. Hei, dan kamu, tahukah kamu siapa kami? Delapan orang tua lainnya berdiri dan berteriak, kami adalah delapan tetua langit dan bumi. Bukankah kalian hanya mencari kematian dengan merampas wanita kami? Apa? Delapan tetua langit dan bumi. Kalian adalah delapan senior yang telah mengunci sepotong langit dan bumi dan pernah menciptakan prestasi luar biasa membunuh naga suci. Ekspresi Kin He tidak bisa tidak menjadi serius. Dan kami, kami adalah tiga orang aneh dari gunung salju, kami adalah dua utusan yang memberi pahala kepada yang baik dan menghukum yang jahat. Ada lebih dari empat puluh orang, dan tidak seorang pun dari mereka yang bukan siapa-siapa. Baik besar maupun kecil, mereka semua adalah pahlawan umat manusia. Ketenaran mereka pernah diwariskan turun-temurun, dan sepuluh orang tua terakhir yang menonjol bahkan lebih bangga pada diri mereka sendiri. Kami adalah sepuluh tetua dinasti Tang. Segera berlutut dan minta maaf kepada kami. Enyahlah sejauh yang kau bisa. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Ini, menghadapi provokasi lebih dari empat puluh ahli, wajar dan yang lainnya tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir. Mungkinkah mereka benar-benar harus bertarung? Namun, pihak lain adalah senior yang pernah mereka hormati. Bertengkar dengan mereka, mereka benar-benar mencurigakan. Haha, pada saat ini, ketika kedua belah pihak saling bermusuhan, Chen Jiu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak tanpa alasan. Tuan muda, apa yang Anda tertawakan? Sora menatap Chen Jiu dengan bingung, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Harusku katakan, kau benar-benar jenius. Kau menggunakan sekelompok wanita untuk mengendalikan sekelompok ahli seperti itu. Begitu kau berhasil menangkap mereka, kau pasti akan mampu menyapu bersih setengah benua kiankun. Chen Jiu menatap Aoi, mengungkap rencananya. Meskipun para sein wanita ini tampak tunduk di hadapan para pria dan membiarkan mereka mempermalukan mereka sesuka hati, kesetiaan mereka yang sebenarnya hanyalah kepada Aoi. Sejak zaman dahulu, para pahlawan selalu merasa sulit untuk menolak pesona seorang wanita cantik. Orang-orang yang pernah mendominasi suatu era semuanya tumbang di hadapan Aoi. Mereka semua bersedia untuk diperalat olehnya. Wanita ini benar-benar mengerikan. Tuan muda, Anda pasti bercanda. Beraninya saya mengendalikan para senior ini. Saya hanya memenuhi permintaan mereka untuk membuat hidup mereka sedikit lebih bahagia. Apakah itu salah? Aoi tentu saja menolak untuk mengakuinya. Benar sekali, bocah nakal. Kau pikir kau siapa? Berani mengkritik dan bergosip di depan kami. Apakah kau sudah bosan hidup? Lebih dari empat puluh pahlawan segera membelas Sora dan mengancam Chen Jiu. Menurutmu siapa aku? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku adalah prajurit darah naga generasi ini. Aku datang untuk mengambil sepuluh tetua tang agung, sekaligus memusnahkan iblis wanita ini sepenuhnya, kata Chen Jiu dengan nada mendominasi. Apa? Kamu seorang Dragon Blood Warrior. Jadi bagaimana jika Anda, kalian tidak punya hak untuk mengendalikan kebebasan kami? Kami tidak akan pergi. Tolak sepuluh tetua tang agung. Tuan muda, dosa apa yang telah kulakukan sehingga kau harus membunuhku? Tolong beri aku kesempatan. Jika kau memberitahuku, aku pasti akan berubah. Air mata mengalir di wajahnya, dan sekali lagi dia mulai memohon agar hidupnya di hadapan Chen Jiu. Yang mulia, jangan bersedih. Kami bisa segera melenyapkan pencuri ini untukmu. Ketiga orang suci petir liar itu marah. Mereka hendak menyerang Chen Jiu. Huff, tidak perlu berpura-pura. Trik-trik ini tidak berpengaruh padaku. Chen Jiu adalah seorang pria yang telah mengalami banyak keindahan puncak. Ketahanannya terhadap keindahan puncak bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Selain itu, meskipun Sora Aoi cantik dan mempesona, sifatnya genit dan tubuhnya sangat kotor. Selain penampilannya yang membuat Chen Jiu sedikit tergerak, isi perutnya membuat Chen Jiu merasa mual dan jijik. Mereka berdua adalah wanita, dan mereka berdua memiliki tubuh yang putih dan lembut. Namun di mata Chen Jiu, ada perbedaan. Tuan muda, tolong beri aku kesempatan. Biarkan aku menebus dosaku dengan benar, oke. Aoi mengeluh sambil menangis dan mencondongkan tubuhnya ke arah Chen Jiu. Niat ambigu semacam itu tidak bisa lebih jelas lagi. Jika orang lain, mereka mungkin tidak akan mampu menolak kecantikan yang lembut seperti itu. Namun, Chen Jiu memang tidak berperasaan. Dia melayangkan telapak tangan ke arah Aoi. Cih, dasar rubah, kau mencari kematian. Aoi terlempar seperti anak panah oleh telapak tangan Chen Jiu. Dia jatuh menghantam istana dan memuntahkan darah. Luka-lukanya sangat parah, dan dia tampak sangat sedih dan menyedihkan. Berani sekali kau. Kau mencari kematian. Ketiga orang suci petir liar langsung mengamuk. Telapak tangan petir yang kuat dan lautan listrik yang memusnahkan semua ruang terkunci pada Chen Jiu. Mereka ingin menghancurkannya hingga berkeping-keping. Lindungi tuan muda, teriak para penjaga dengan cemas. Namun tiba-tiba, mereka mendapati bahwa para wanita di sekitar mereka tiba-tiba bermain dengan ambiguitas. Mereka memeluk mereka erat-erat dan memohon agar mereka tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Oh, dasar penyihir. Di antara mereka, Wang Yutu menundukkan kepalanya dan tercengang. Karena wanita itu benar-benar menggigitnya dan melayaninya dengan sepenuh hati. Gemuruh, dalam sekejap mata, lautan petir itu terbalik, dan gumpalan cahaya pemusnahan menyelimuti Chen Jiu. Tuan muda, hei, kalian semua penyihir, keluar dari sini, mengaum, para tetua menjadi marah. Setelah mereka semua berubah menjadi naga, mereka dengan kejam mengusir para wanita di sekitar mereka. Mereka berdiri rapat di sekitar Chen Jiu, menjaganya. Haha, sudah terlambat. Di bawah petir surgawi suci kita, seorang Grandmaster Alam kelima akan berubah menjadi abu. Ketiga orang suci petir liar tertawa dan berkata dengan sangat arogan, ini adalah hasil dari keberanian kalian untuk memprovokasi kami dan menindas yang mulia. Hari ini, kalian semua akan mati. 515 Apakah begitu? Mungkin masih belum pasti siapa yang akan mati. Tiba-tiba, teriakan suram terdengar dari dalam petir. Sosok Chen Jiu seperti dewa yang turun dari surga. Dia memadamkan petir dengan satu tangan. Apa? Bocah? Dia tidak mati. Ketiga orang suci petir liar itu terkejut, tetapi mereka bahkan lebih marah. Saudara-saudara, orang-orang ini datang untuk mencuri wanita kita. Bukankah kita harus membunuh mereka? Benar sekali, mereka telah menghancurkan kehidupan bahagia kita, jadi mereka harus dibunuh. Mata para orang suci memerah, dan mereka mengepung Chen Jiu dan yang lainnya. Lebih dari empat puluh dari mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Aura mereka membumbung tinggi ke langit, dan mereka sangat menakutkan. Bajingan, kalian sekumpulan orang tua yang tidak tahu malu. Sebagai pahlawan kemanusiaan, kalian benar-benar bersedia melukai rakyat yang setia demi seorang iblis wanita. Sungguh menyedihkan, umpat sang penjaga. Sepuluh tetua tang agung, sebagai anggota klan darah naga, apakah kalian juga akan menyerang prajurit darah naga? Kau mengkhianati tuanmu dan menghancurkan leluhurmu. Kau mengerti, tegur Chen Jiu sambil menatap tajam ke sepuluh tetua tang agung. Ini, sepuluh tetua tang agung benar-benar curiga. Eh iya, aku hampir mati. Kalau ada yang bisa menyelamatkanku, aku akan menjadi salah satu dari mereka di masa depan. Tepat pada saat ini, suara-sara yang menawan terdengar sekali lagi. Huff, memangnya kenapa kalau kau seorang prajurit Dragonblood? Kau menyerang yang mulia tanpa pandang bulu. Itu perilaku binatang. Klan Dragonblood kami pasti tidak akan mengenali prajurit Dragonblood sepertimu. Selain itu, sebagai anggota klan Dragonblood, kami masih harus membersihkan keluarga. Kesepuluh tetua melirik sora, jantung mereka berdebar kencang. Mereka segera mulai mengkritik Chen Jiu. Membersihkan keluarga. Sepertinya kalian benar-benar telah disihir oleh iblis wanita itu dan tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Chen Jiu melotot ke arah mereka dengan marah. Sudahlah, jangan banyak bicara. Singkirkan semua sampah ini dan mari kita terus bersenang-senang. Delapan tetua menyarankan dengan tidak sabar. Tuan muda, ayo kita bertarung habis-habisan. Para tetua semuanya marah. Mereka hanya ingin bertarung. Baiklah, kalau begitu mari kita bangunkan mereka. Ayo kita lakukan semuanya. Chen Jiu tidak ragu lagi dan memberi perintah. Gemuruh, langit retak dan kekacauan purba hancur. Istana berubah menjadi abu dalam sekejap dan tidak ada lagi. Kedua belah pihak sangat kuat. Begitu mereka bertarung, itu terlalu mengerikan. Pada saat ini, demi wanita-wanita ini, sepuluh tetua Tang Agung benar-benar marah. Mereka ingin memusnahkan Chen Jiu dan para pengganggu lainnya. Dengan mahkota naga langit di kepalanya, kekuatan ilahi Chen Jiu meledak. Dia seperti kaisar ilahi yang telah turun ke dunia fana dan memerintah semua makhluk hidup. Dia meninju dengan empat bintang dan menggunakan delapan trigram di bawah kakinya. Dia benar-benar mampu menghadapi serangan sepuluh tetua Tang Besar secara langsung. Delapan tetua langit dan bumi serta tiga orang suci petir liar, yang merupakan lebih dari selusin orang suci tingkat ketiga, mengepung sang pelindung dan Qin He. Serangan mereka sangat kejam, dan setiap serangan memiliki kekuatan untuk menghancurkan galaksi. Untungnya, mereka telah diberi makan oleh darah dewa. Sekarang setelah mereka berdua menjadi gila, mereka seperti dua tiranosaurus. Mereka memegang senjata suci di tangan mereka dan menyerang ke kiri dan kanan, sehingga para orang suci tidak berani mendekati mereka. Rumbel, Wang Yutu dan dua belas orang lainnya melawan dua puluh orang suci yang tersisa, menghancurkan langit dan bumi. Pertempuran yang kacau pun berkecamuk. Ketiga kelompok itu menjelajahi dunia. Kemana pun mereka pergi, ruang dan waktu akan hancur menjadi abu. Seluruh langit di atas istana pulau itu dipenuhi dengan kekacauan yang bergejolak. Minggirlah. Chen Jiu mengayunkan tinjunya dan melepaskan diri dari pengepungan para tetua. Dia berteriak dengan kemarahan yang benar, para tetua suci kekaisaran Tang Agung, kalian semua adalah para senior dan jenius yang terhormat di generasi ini. Apakah kalian harus bersikap keras kepala seperti itu? Jangan bilang kalau kau benar-benar akan menghancurkan reputasimu karena seorang iblis wanita. Ah, pencuri, kau sedang mencari kematian. Iblis wanita apa? Kami pikir kaulah iblis wanita itu. Teknik lima naga melonjak ke surga akan mengirimmu ke surga. Pada saat ini, sepuluh tetua sama sekali tidak mendengarkan Chen Jiu. Sebaliknya, mereka menyerangnya dengan kebencian dan menjadi semakin kejam. Raungan, sepuluh tetua melakukan mantra suci, dan pilar surgawi suci mereka melayang keluar dari kepala mereka dan berubah menjadi naga raksasa di langit. Saat mereka meraung, lima kaisar suci alam ketiga berubah menjadi naga dan menyerang Chen Jiu dengan ganas, menghancurkan ribuan teknik Tao. Berani sekali kau. Hancurkan. Chen Jiu kesal dan tidak lagi menunjukkan belas kasihan. Dia menebas dengan pedangnya, membelah langit dan bumi, dan membentuk kembali gunung dan sungai. Gemuruh, naga-naga raksasa yang berubah dari lima pilar surgawi suci sama sekali tidak dapat menahan amarah Chen Jiu. Dia menebas dan membelah dunia. Kelima naga raksasa itu terpotong menjadi dua di tempat dan meledak dalam kehampaan. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Sepuluh tetua terkejut, tetapi mereka tidak ragu untuk menyerang. Wilayah surgawi suci, aturan ilahi langit dan bumi. Bas, sebuah gelembung menyebar dari kepala sepuluh tetua, dan sebuah ruang yang sepenuhnya mereka ciptakan tiba-tiba muncul dan membungkus Chen Jiu di dalamnya. Naga-naga meraung, dan wilayah ketuhanan yang tak terbatas berkembang selama ribuan tahun. Ini adalah kerajaan tertinggi yang muncul di langit, dan itu sangat ajaib. Iblis, kau telah melakukan begitu banyak kejahatan sehingga bahkan kematian tidak dapat menghapus kejahatanmu. Tegur sepuluh tetua, mereka seperti sepuluh penguasa dunia. Mengikuti auman mereka, para dao, esensi, semua energi di dunia berubah menjadi serangan yang menyerang Chen Jiu. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia adalah pendosa dunia, seolah-olah dia tidak seharusnya ada. Tubuh dan pikirannya gemetar. Naga langit turun, langit dan bumi tak terkalahkan. Chen Jiu mengerutkan kening dan meninju. Naga langit meraung dan meratakan segalanya. Langit dan bumi, langit dan bumi, yin dan yang. Semuanya hancur dan tidak ada lagi. Naga langit raksasa itu menggerakkan tubuhnya, menjungkir balikan gunung dan lautan. Dalam sekejap, kekaisaran yang tak terbatas itu hancur menjadi abu. Tubuh naga yang kuat itu menghantam sepuluh tetua tang agung, menyebabkan mereka memuntahkan darah dan mundur ke permukaan. Mereka terkejut baik secara fisik maupun mental. Huff, kalau bukan karena kau dari ras dragon blood, aku pasti sudah membunuh kalian, bajingan tua, teriak Chen Jiu. Ia hanya berharap agar sepuluh tetua bertobat. Kita kalah, kita benar-benar kalah. Sepuluh tetua tidak dapat mempercayainya, dan mereka tidak dapat menerima kenyataan ini. Jika bukan karena vitalitas kalian yang terkuras, kalian tidak akan kalah dengan menyedihkan. Para senior, kalian harus memikirkan hidup kalian. Apakah kalian akan berhenti hanya karena ini? Chen Jiu berteriak lagi, dengan hati-hati menasihati mereka. Ini, sepuluh tetua merasa malu, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Mungkinkah mereka telah bermain-main dengan terlalu banyak wanita baru-baru ini? Apakah itu sebabnya mereka begitu lemah? Formasi petir surgawi langit dan bumi, kunci delapan kehancuran, bunuh naga dan hancurkan dewa. Di langit, tiga orang suci petir liar tiba-tiba bergandengan tangan dengan delapan tetua langit dan bumi untuk membentuk formasi besar. Formasi itu dengan kuat mengunci sang pelindung dan Kin He, menekan kesombongan mereka. Gemuru, langit dan bumi terkunci, dan gerakannya terbatas. Selain itu, petir ilahi surga suci terus mengalir masuk. Jika Kin He dan sang pelindung tidak memiliki senjata suci kelas atas di tangan mereka, mereka tidak akan mampu bertahan bahkan setelah berubah bentuk naga. Namun, meski begitu, mereka masih dalam bahaya yang mengancam. Sepertinya mereka tidak akan mampu melawan. 516. Apa yang harus kita lakukan, Kin He? Mereka terlalu kuat. Kurasa kita tidak punya kesempatan. Sang pengawas melambaikan panjinya, memanggil jutaan demi jutaan kerangka dan hantu iblis untuk menangkal petir. Namun, mereka hancur dalam sekejap mata. Tidak, kita harus maju terus. Kita tidak boleh membiarkan Tuhan muda memandang rendah kita. Jika kita bahkan tidak bisa mengalahkan para orang suci ini, bagaimana mungkin kita bisa membangun kekaisaran abadi? Kin He tidak mau menyerah. Bantu aku menghalangi untuk sementara waktu. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku dan menghancurkan formasi petir kosmos. Lalu aku akan membunuh mereka semua. Baiklah, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Sang pengawas menganggup dan memuntahkan seteguk darah intisari. Jutaan demi jutaan hantu iblis mengamuk, menghalangi petir itu. Raja memukul tongkat suci. Korbankan pilar surga suciku. Hancurkan. Kin He langsung memanggil pilar surga suci dan memasukkannya ke dalam tongkat. Tongkat itu tiba-tiba meledak, dan tongkat itu menjadi seberat satu triliun ton. Langit dan bumi berguncang. Itu bagaikan amukan pasukan dewa. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Tongkat itu menembus langit dan bumi, menyebabkan kekacauan purba meletus dan formasi petir kosmos runtuh. Sambil terengah-engah, mereka berdua memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sekarang mereka bebas dan tak terkekang di langit. Apa? Serangan gabungan kita hancur. Mustahil. Bersatu kembali. Petir kosmos. Kunci surga dan basmi dewa. Tiga orang bijak petir liar sangat marah, dan baru saja akan menyerang lagi ketika Kin He dan yang lainnya tidak memberi mereka kesempatan. Sage heaven berserk. King smasing sage trunceon. King smasing sage trunceon. Kin He melepaskan sage heaven pilar lainnya, yang meledak di dalam king smasing sage trunceon. Suara gemuruh terdengar saat menghantam kepala tiga wheel lightning sage. Ketiganya terpental, menghantam tanah. Kunci surga Kian Kun, tangan layu delapan tetua Kian Kun membelah ruang dan waktu, membelah dunia. Mereka benar-benar menciptakan formasi kunci besar dari udara tipis, yang dimaksudkan untuk mengunci mereka berdua di tempat. Kerangka Yin Yang, sapu bersih dunia. Pilar darah menyembur keluar dari lengan penjaga yang patah, seolah-olah telah menyulut niat pertempuran yang dahsyat dari spanduk Kerangka Yin Yang. Miliaran jiwa dewa dan iblis yang kuat meraung keluar, melahap sekeliling dan merusak langit. Formasi rantai yang kuat juga terkikis dalam satu tarikan napas. Ah, itu belum semuanya. Jutaan jiwa dewa dan iblis meraung saat mereka menyelimuti delapan tetua Kian Kun seperti awan gelap, menyebabkan dahi mereka menghitam. Masing-masing dari mereka berada dalam kondisi pikiran yang sangat buruk. Mati, memanfaatkan kesempatan ini, Panji pengawas melambai, dan dengan suara keras, kedelapan lelaki tua itu terlempar. Mereka juga terbanting ke tanah hangus di bawah. Pemandangan yang tragis. Pilar surgawi suci, transformasi Yin Yang ekstrim. Bunuh mereka semua. Kelompok terakhir kultifator dipenuhi dengan niat membunuh. Pilar surgawi suci seperti tongkat raksasa saat terbang di langit. Setiap serangannya mengandung kekuatan yang mengguncang bumi. Kau mencari kematian, hancurkan, hancurkan, hancurkan. Wang Yutu dan delapan tetua lainnya tidak takut. Mereka mengeluarkan senjata suci mereka dan menyerang. Huff, apa yang harus kau katakan sekarang? Pada akhirnya, Chen Jiudan yang lainnya dengan arogan mengepung lebih dari empat puluh ahli dan menginterogasi mereka dengan dingin. Alasan mengapa mereka tidak membunuh mereka adalah karena mereka berharap mereka akan menyadari kesalahan mereka dan berubah. Bagaimanapun, mereka semua adalah pahlawan yang telah berkontribusi pada umat manusia. Membunuh mereka secara langsung akan terlalu tidak manusiawi. Pemenang mengambil semuanya. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kami akan membiarkan kalian menikmati wanita-wanita ini. Tapi jangan berpuas diri. Cepat atau lambat, kami akan mengambil mereka kembali. Ketiga Wiltunder Sein melotot dengan getir. Pikiran mereka masih penuh dengan wanita. Huff, dasar babi bodoh. Apa kalian benar-benar berpikir kami akan mengambil wanita kalian? Jika memang begitu, aku tidak akan menyerang Sora. Chen Jiuli melotot ke arah mereka dan berkata lagi, Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku akan memberitahu kalian dengan jelas. Melihat bahwa kalian telah berkontribusi pada umat manusia di masa lalu, selama kalian bersumpah bahwa kalian tidak akan membantu iblis wanita itu lagi dan tidak bergaul dengannya, aku akan mengampuni nyawa kalian hari ini. Kau, kau benar-benar tidak ingin memiliki Sora dan yang lainnya untuk dirimu sendiri. Delapan Tetua Langit dan Bumi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku tidak setidak tahu malu itu, kata Chen Jiuli dingin. Karena kamu tidak menyukainya, kami tidak akan memaksamu. Tapi jika kamu membiarkan kami menikmatinya, apa salahnya? Tiga Monster Gunung Salju tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Apa? Kau ingin tinggal? Persetan? Bisakah kau kembali dan melakukan sesuatu yang berarti bagi umat manusia? Kin He dan yang lainnya memutar mata dan mengumpat. Baiklah, baiklah. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang. Tang. Mungkin kami telah kehilangan arah. Tiba-tiba, sepuluh tetua Tang menggelengkan kepala dan mendesah. Kami bersedia untuk kembali, dan kami bersumpah bahwa kami tidak akan kembali. Namun, Chen Jiuli, kembali tidak berarti bahwa kami akan setia kepadamu. Kamu harus memahami ini. Aku tidak akan membatasimu. Selama kamu bisa bangun, itu adalah kenyamanan terbesar bagiku. Chen Jiuli menganggup dan merasa puas. Chen Jiuli menghela nafas lega setelah menghajar mereka. Kalau tidak, dia bisa saja membunuh mereka semua. Sepuluh orang tua ini benar-benar sulit dihadapi. Chen Jiuli, masih ada satu hal lagi yang ingin kami tanyakan padamu, kata sepuluh tetua dengan canggung. Jangan khawatir, aku tidak akan menceritakan hal ini kepada siapapun. Chen Jiuli tahu apa yang dikhawatirkan sepuluh tetua dan langsung menyetujuinya. Terima kasih banyak. Kalau begitu, maafkan kami karena tidak tinggal lebih lama. Kami harus kembali ke dinasti kami sendiri. Sepuluh tetua sudah tidak punya muka lagi. Mereka juga takut akan jatuh lagi, jadi mereka langsung terbang menjauh. Mungkin kita juga harus pergi. Hidup kita tidak bisa berhenti di sini. Kita sudah membuang terlalu banyak waktu. Kita masih punya anak dan cucu. Delapan tetua langit dan bumi juga dipenuhi dengan penyesalan dan kesedihan. Setelah kau bersumpah, kau bisa pergi. Peringatkan Chen Jiuli. Baiklah, setelah delapan tetua langit dan bumi pergi, tiga orang suci petir liar juga menyerah. Namun, mereka tidak pergi. Mereka bersumpah untuk tetap tinggal dan melihat apakah Chen Jiuli berbohong. Chen Jiuli, kita akan bertemu lagi. Setelah itu, sepuluh ahli setengah bayar dan tua lainnya pergi, malu dan terhina. Sekelompok sampah, kalian para lelaki, tidak apa-apa jika kalian tidak bisa melakukan apapun diranjang, tetapi kalian malah kalah dari orang lain dalam perkelahian. Aku, Aoi, benar-benar salah menilai kalian. Bagaimana aku bisa membesarkan sekelompok orang tidak berguna seperti kalian? 517. Tiba-tiba, tepat ketika Chen Jiuli telah membujuk sebagian besar pahlawan untuk pergi, Sora Aoi datang. Dia membawa lebih dari seratus wanita cantik bersamanya. Tubuh mereka indah dan mempesona, dan mereka mengelilingi semua orang. Anggota tubuh mereka yang harum dan tubuh seputih salju terlihat samar-samar, dan mereka terus-menerus melemparkan segala macam tatapan genit ke semua orang. Yang mulia, mohon jangan salahkan kami karena kalah dalam kompetisi. Kami tidak melakukannya dengan sengaja. 12 orang suci yang tersisa segera meminta maaf karena malu setelah ditegur oleh Sora. Hei, kataku, tidak bisakah kalian lebih berani? Jangan buang muka orang-orang benua Kiankun, tegur Kin Hei. Huff, jangan katakan lagi. Kami tidak akan pergi. Bahkan jika kami mati, kami akan tetap tinggal di Jepang dan setia kepada yang mulia. 12 orang suci itu benar-benar telah dicuci otaknya oleh Sora. Apapun yang terjadi, mereka tidak mau pergi. Prajurit Dragon Blood, kau sangat kuat, dan aku sangat menyukaimu. Mengapa kau tidak tinggal dan menjadi rajaku? Jepangku akan menjadi milikmu untuk diperintah. Sora mengabaikan kesetiaan tiga monster gunung bersalju. Sebaliknya, dia menatap Chen Ji-u dengan ramah. Dia menggigit bibirnya, menatapnya dengan pesona yang tak terbatas. Maaf, aku tidak tertarik. Chen Ji-u langsung menolak tanpa ragu sedikitpun. Lalu bagaimana dengan mereka? Di masa depan, selama kau tinggal, wanita-wanita Jepang kami akan menjadi milikmu untuk bermain. Kami pasti akan melayanimu dengan baik, kata Sora sekali lagi. Huff, dasar sampah. Di mataku, kau bahkan tidak sebanding dengan pelacur. Di mataku, tubuh indahmu hanyalah sampah yang menjijikkan, kata Chen Ji-u tanpa ampun. Benarkah itu? Aku tidak percaya ada pria di dunia ini yang tidak bisa kutaklukkan. Semuanya? Buka baju kalian. Sora tidak percaya. Dia langsung melepas jubah kekaisaran emasnya. Putih bersih, berkilau, proporsional, cantik. Tubuhnya yang memikat sungguh tak terlukiskan. Dia memberi orang perasaan bahwa dia bisa memuaskan semua keinginan Anda. Bahkan jika Anda tidak punya keinginan apapun, dia tetap bisa membangkitkan keinginan Anda. Wah, astaga, pemandangan ini pasti akan menjadi kenangan terindah dalam hidupku. Para orang suci tercengang. Mata mereka benar-benar tertarik oleh tubuh seputih salju itu. Lebih dari seratus sen cantik, ada yang imut, ada yang tinggi, ada yang dingin. Mereka masing-masing punya kelebihan sendiri. Sekarang, mereka bahkan rela membiarkan orang melihat dan bermain dengan mereka. Ini sungguh menggoda. Jantung para sein berdetak semakin cepat, dan mereka agak tidak bisa mengendalikan diri. Kaki mereka selembut gading, dan jumlahnya ratusan. Terlalu banyak bagi para orang suci untuk menerimanya. Payudara mereka yang indah dan suci, bokong mereka yang kencang, dan wajah mereka yang sangat cantik, yang malu-malu dan bahagia. Semua ini membuat para orang suci merasa seolah-olah ada seratus serangga kecil yang merayap di dalam hati mereka, dan mereka sangat membutuhkannya. Chen Jiu, setujui yang mulia. Selama Anda setuju untuk membiarkan kami tinggal, kami pasti akan mengikuti petunjuk Anda di masa mendatang. Ketiga orang suci petir liar adalah orang suci yang kuat, dan mereka telah bersumpah. Mereka tidak tanpa malu-malu mengingkari janji mereka. Sebaliknya, mereka memohon kepada Chen Jiu, ingin dia membuat pengecualian. Apa, Sora? Apakah kau pikir kau tidak akan menjadi apa-apa hanya karena kau telanjang? Chen Jiu mencibir, jika kamu tidak mengubah sifatmu, kamu akan selalu menjadi sampah. Di mataku, kamu hanyalah makhluk menjijikan. Kau, apakah kau benar-benar seorang pria? Mungkinkah kau tidak merasakan apapun meskipun aku memperlakukanmu seperti ini? Geram Sora, ia sangat tidak puas. Betapapun kamu mencubitnya, kotoran itu tetap saja bau dan menjijikan. Tindakanmu hanya akan membuatmu semakin bau dan menjijikan. Itu sama sekali tidak akan membantumu, lanjut Chen Jiu. Prajurit Dragon Blood Chen Jiu, jangan sampai kau tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Merupakan berkah bagimu bahwa aku, Sora, telah menyukaimu. Jika kau dengan keras kepala menolak untuk sadar dan menerima tawaran amnestiku, maka kau juga akan mati. Ekspresi Sora tiba-tiba berubah dan dia mengancam Chen Jiu dengan marah. Sora, selain bermain dengan laki-laki, aku tidak melihat kemampuan apa lagi yang kamu miliki. Chen Jiu tersenyum meremehkan. Tuan muda, ayo kita tangkap iblis wanita ini. Wang Yutudan yang lainnya memiliki basis kultifasi terendah, jadi merekalah yang paling mudah disihir. Sekarang mereka menyalahgunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Kalian sampah. Kalian semua bisa mati. Sora melotot ke arah mereka. Lengannya terentang, dan aura yang kuat melonjak keluar. Wang Yutudan yang lainnya semuanya adalah orang suci tingkat pertama dan kedua. Bahkan dengan senjata suci mereka, mereka tidak dapat menghalanginya. Mereka terlempar seperti layang-layang. Wang Yutudan yang lainnya tidak mau menerima ini. Mereka berubah menjadi naga yang mengamuk dan sekali lagi menyerang ke depan. Mereka mengunci delapan trigram, ingin melancarkan serangan balik terhadap Sora. Bahkan jika kau berubah, kau tetap sampah. Matilah. Tubuh telanjang Sora seputih salju. Namun auranya sangat mengejutkan. Dengan lambayan tangannya, sepuluh ribu daun hancur, dan langit dan bumi menjadi kekacauan utama. Dengan suara gemuruh, kedua belas orang suci dimusnahkan oleh telapak tangannya. Setelah kekacauan utama itu musnah, kedua belas orang suci itu jatuh dari langit seperti lintah yang tiba-tiba mati. Wajah mereka pucat pasi, dan mereka telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Ini, Sora ternyata begitu kuat, tidak heran dia begitu hebat diranjang. Kami semua kalah. Aku tidak menyangka dia bukan sekadar fas yang cantik. Ketiga Wiltunder Sein tercengang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Kekuatan ilahi yang mulia tak tertandingi. Kami semua dipenuhi rasa kagum. Kami pasti akan membantu yang mulia dalam membasmi iblis-iblis ini. Memanfaatkan kekacauan itu, kedua belas orang aneh gunung bersalju dengan cepat berpindah pihak di hadapan Sora untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Dasar sampah. Apa menurutmu aku masih peduli padamu? Sora melotot ke arah mereka. Ia meraih ke depan dengan kedua telapak tangannya, dan jari-jarinya yang putih tiba-tiba memanjang, menjadi mesin yang memanen kehidupan. Tidak, tiga orang aneh gunung bersalju tidak akan pernah menyangka bahwa telapak tangan Giyok yang pernah membuat mereka merasa begitu baik kini akan menjadi pembunuh mereka. Mustahil untuk menahan Ki yang begitu dahsyat. Tubuh mereka ditembus satu demi satu. Hampir dalam sekejap, esensi darah dan jiwa mereka layu. Semuanya diserap oleh Sora. Dia menjadi semakin cantik dan menawan. Sial! Para dewa di atas sana, wanita ini jelas-jelas iblis. Wajahnya benar-benar dipenuhi oleh saripati darah. Pantas saja dia begitu menawan. Para pengawas tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan simbol keras di bawah tidak bisa menahan rasa lelah dan lemah karena ketakutan. Sora sangat menakutkan. Ketiga, Wilton Dersain tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam. Memikirkan hari-hari dan malam-malam gila yang telah mereka lalui bersama Sora selama bertahun-tahun, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. 518. Bagaimana ini bisa terjadi dengan menemani seorang wanita cantik yang sedang dalam keadaan gembira? Ini sama saja dengan membangkitkan iblis dengan tubuhnya sendiri. Pada saat ini, suasana hati ketiga orang suci petir liar telah berubah total. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak mau tinggal lebih lama lagi. Bersembunyi di belakang Chen Jiu karena ketakutan, ketiga Wilton Dersagek ini menyesal karena tidak pergi lebih awal. Chang Jing, bagaimanapun juga, mereka dulunya adalah bawahanmu. Tidakkah kau merasa menyesal telah membunuh mereka? Chen Jiu mengerutkan kening. Ia menyadari bahwa ia telah meremehkan Chang Jing. Auranya tidak sesederhana sein tingkat ketiga. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semacam soferenki. Itu sangat mendominasi. Di mataku, sampah tidak perlu ada. Chang Jing menatap dingin ke arah Chen Jiu. Jangan khawatir, aku tidak akan terburu-buru membunuhmu. Aku akan menikmati kelesatanmu. Tuan muda, kami akan membunuhnya untukmu. Kin He dan penjaga melangkah maju. Mereka tidak berani ceroboh. Mereka mengangkat senjata suci mereka dan menyerang Chang Jing. Tidak ada gunanya. Mundurlah. Kekuatan Chang Jing mengejutkan semua orang sekali lagi. Dia benar-benar menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan senjata sein tingkat atas. Tongkat sein pemukulan raja yang berat dapat menghancurkan bintang dan bulan, tetapi dia benar-benar memegangnya di tangannya. Hantu dan Dewa Yin yang hancurkan langit. Sang penjaga mengibarkan panjinya, dan Dewa Yin yang kuat dan tak terhitung jumlahnya turun seperti neraka, menekan kepala Chang Jing. Mengendalikan wilayah yang tak terhingga, hantu dan dewa tidak akan bertahan. Teriak Chang Jing. Tangannya yang lain menyapu, menghancurkan dunia. Begitu kekacauan utama dipulihkan, langit dan bumi menjadi damai. Neraka yang kuat juga lenyap tanpa jejak. Apa, betapa mengerikannya, sang penjaga tidak dapat mempercayai matanya. Pilar surgawi suci, mengamuklah. Alam semesta berbintang runtuh. Qin He menyerang lagi. Barang sucinya dibatasi, jadi dia menggunakan pilar surgawi suci untuk membombardir Sora dengan energi tak terbatas. Boom, ruang meledak saat telapak tangannya yang seperti batu giyok menghantam. Waktu dan ruang hancur, Yin dan Yang melonjak, dan kekacauan pun musnah. Dia melonggarkan cengkeramannya, dan tongkat Raja Suci kembali padanya. Qin He memegang tongkat itu dan terengah-engah. Penyihir ini sulit dihadapi. Ayo kita bertarung habis-habisan. Wujud naga, guardian dan yang lainnya tidak mau mengakui kekalahan. Sebagai dua jenderal terkuat Chen Jiu, mereka tidak mau kalah dari seorang wanita. Raungan, raungan, setelah berubah menjadi naga, aura mereka menjadi lebih eksplosif. Kemampuan bertarung mereka yang komprehensif telah berlipat ganda. Iblis, mati. Kedua Tyrannosaurus itu memegang senjata suci di tangan mereka. Aura mereka seolah menembus langit saat mereka menekan ke bawah, memusnahkan segalanya. Tidak ada yang tertinggal. Membingungkan semua makhluk hidup. Ini bukan domain surga suci murni, tetapi sesuatu yang jauh melampauinya. Ini adalah kendali sejati surga dan bumi. Dalam sekejap, Chang Jing tampak telah menjadi dewa sejati, penguasa dunia. Keinginannya tidak dapat dibantah, dan serangannya tidak dapat dilawan. Ledakan, ledakan. Kedua telapak tangan itu jatuh. Keduanya masih seputih salju dan lembut seperti telapak tangan Giyok, tetapi keduanya meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Langit runtuh dan bumi runtuh. Bahkan langit dan bumi bersorak untuk kedua telapak tangan yang menakjubkan ini. Ya ampun, kekuatan macam apa ini? Mungkinkah dia seorang Grandmaster Level 4? Ketiga Violent Lightning Sein berseru sambil menggosok mata mereka. Seharusnya tidak. Kalau tidak, kita pasti sudah mati sejak lama. Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa Chang Jing bisa menjadi Grandmaster Level 4. Bahkan ketika Chen Jiu menekan benua Xuan Huang, dia belum melihat seorang Grandmaster tingkat 4 muncul. Bahkan keluarga kuno tidak memiliki ahli seperti itu, jadi bagaimana mungkin seorang Grandmaster tingkat 4 muncul di negara Kepulauan Belaka? Dengan kerutan dahi yang dalam, Chen Jiu tidak dapat menahan perasaan sedikit takut pada sisi mengerikan yang ditunjukkan Sora. Tuan Muda, berhati-hatilah. Wanita ini jahat. Anda tidak bisa melawannya, Qin He dan yang lainnya memperingatkan. Mereka benar-benar malu. Prajurit Darah Naga, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Ambil inisiatif untuk tunduk padaku, dan aku akan membiarkanmu menikmati hidup seperti seorang Kaisar. Tetapi jika kau memaksaku menggunakan kekerasan, maka aku akan menyiksamu sampai mati. Chang Jing melotot ke arah Chen Jiu sekali lagi. Tubuhnya yang seperti salju menggoda, tetapi dipenuhi dengan kekuatan Kaisar yang agung. Bagus, Chang Jing, aku sudah berjuang keras untuk menemukan lawan. Penampilanmu akhirnya membuatku bisa menunjukkan kahlian ku. Chen Jiu tidak menyanyiakan kata-kata. Seluruh tubuhnya bersinar dengan keilahian, seolah-olah dia adalah dewa yang telah turun ke dunia fanah. Tidak peduli seberapa kuat hukum langit dan bumi, mereka tidak dapat mendekati tubuh mulianya. Ledakan, dia meninju. Langit dan bumi hancur, dan bintang-bintang tidak ada lagi. Dia bersumpah untuk bersaing dengan Chang Jing. Huff, kau mencari kematian. Chang Jing mendengus dingin. Telapak tangannya yang halus menyerang. Langit dan bumi beresonansi, dan fenomena aneh muncul. Dengan suara keras, dia memblokir telapak tangan Chen Jiu, membuatnya tidak bisa mendekat. Haha, bagus. Datang lagi, wujud naga. Chen Jiu tertawa. Ia sangat bersemangat. Ia tidak tertekan oleh kekuatan Chang Jing. Sebaliknya, semangat juangnya melambung tinggi. Chang Jing adalah lawan yang kuat, cukup untuk membuat Chen Jiu waspada. Namun, justru karena itulah ia lebih berhati-hati dan ingin bertarung dengan sekuat tenaga. Gemuruh. Setelah wujud naga, Chen Jiu bahkan lebih ganas. Kekuatannya menembus langit dan bumi, serta bintang-bintang. Dia seperti dewa kematian yang telah mengumumkan akhir dunia. Kemanapun dia pergi, dunia akan hancur. Berani sekali kau. Tegur Aoi dengan marah. Aoi masih telanjang. Tubuhnya seputih salju, lembut, dan halus. Itu cukup untuk membingungkan langit dan bumi. Di antara telapak tangannya, puncak dioknya bergetar, dan bokongnya yang kencang bergerak sedikit. Itu adalah pesta untuk mata, tetapi tidak ada yang berani memiliki pikiran cabul. Karena dia sekarang adalah seorang permaisuri yang hidup, penguasa yang tak tertandingi. Dia memimpin seluruh dunia untuk melawan dewa kematian. Sembilan transformasi darah naga, hancurkan dunia. Chen Jiu menjadi semakin terkejut saat bertarung. Pada akhirnya, ia menggabungkan kekuatan keilahian dan menggunakan keterampilan uniknya sendiri. Ia ingin membunuh Chang Jing dan mencegah masalah di masa mendatang. Langit dan bumi yang kacau, hati seorang kaisar. Sora Aoi juga memiliki kartu truf yang tak tertandingi. Dia membuka tangannya dan benar-benar merobek dadanya sendiri. Dia menarik keluar sebuah hati darinya dengan penuh rasa hormat. Hati itu agung, mendominasi dunia, dan mengintimidasi semua makhluk hidup. Setiap orang yang melihat hati ini merasa rendah diri dan ingin tunduk padanya dengan sukarela. Jadi begini, mata Chen Jiu membelalak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena terkejut. Jantungnya berdebar kencang. Sungguh tidak terduga. 519. Degup, degup. Begitu jantung merah yang menawan itu muncul, ia seakan menjadi denyutna di dunia, memancarkan perasaan tak berdaya. Iya, perasaan ini seolah-olah hati ini adalah sumber langit dan bumi, sumber dunia. Makhluk hidup apapun yang menentangnya akan bunuh diri. Chen Jiu pernah mendengar Sinto menyebutkan hati kaisar sebelumnya. Jika dia tidak salah, ini seharusnya menjadi objek inti pedang putra surga. Entah kenapa, ia benar-benar muncul di tubuh Sora dan menyatu dengannya. Terlalu banyak raguan membuat Chen Jiu sedikit bingung, sedemikian rupa sehingga dia tidak berani percaya bahwa ini benar. Namun, ini adalah kebenaran. Chen Jiu tidak punya pilihan selain mempercayainya. Aura yang terpancar dari hati seorang kaisar sangat kuat dan tak tertandingi. Aura itu persis sama dengan kaisar langit dan bumi. Secara praktis, aura itu adalah orang yang sama. Begitu hati ini muncul, ia menyatukan delapan gurun. Langit dan bumi menjadi satu. Segala sesuatu tampak kembali ke genggamannya. Ia bagaikan seorang penguasa yang turun ke dunia, dan tak seorang pun berani menentangnya. Raungan, naga darah itu tidak mau menerima ini. Ia menyapu delapan gurun, melenyapkan langit dan bumi, bersumpah untuk bersaing dengan hati seorang kaisar. Seluruh tubuhnya memancarkan aura ilahi yang tak tertandingi. Prajurit darah naga, kau tidak akan punya kesempatan. Kaisar langit dan bumi, tunjukkan dirimu. Setelah pemanggilan darah Sora, seorang kaisar secara bertahap muncul di sekitar hati seorang kaisar yang kuat. Tidak seperti sebelumnya, ini adalah kaisar sungguhan. Saat darahnya mengalir, dia memiliki tubuh sungguhan. Begitu dia muncul, auranya menakutkan. Auranya ratusan kali lebih kuat daripada yang pernah dilihat Chen Jiu sebelumnya. Mata kaisar langit dan bumi berwarna merah darah dan tak bernyawa. Meskipun kaisar langit dan bumi ini kuat, pikirannya tidak jernih. Dia sepenuhnya berada di bawah kendali Sora. Ini, ini benar-benar kaisar langit dan bumi. Kau benar-benar memiliki harta karun seperti hati kaisar. Langit benar-benar membantuku. Sora, bahkan jika aku harus mengorbankan darahku ke surga tertinggi hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Chen Jiu terkejut dan sangat gembira. Dia tidak hanya tidak takut, tetapi dia juga bersemangat tinggi, siap bertarung sampai mati. Hati kaisar adalah apa yang diandalkan pedang putra surga untuk naik level. Begitu dia mendapatkannya, itu berarti putra surga tidak akan pernah punya kesempatan. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Ini adalah kesempatan yang tak tertandingi untuk membalas dendam dan mencegah putra langit menjadi lebih kuat. Chen Jiu merasa bahwa jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia akan mengecewakan cinta langit kepadanya. Kau sedang mencari kematian, bunuh dia. Chang Jingli melotot. Kaisar langit dan bumi mengayunkan pedangnya ke arah Chen Jiu, membuka garis langit biru. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul, mendominasi tanpa batas. Haha, jurus yang sama tak ada gunanya melawanku. Chen Jiu sudah familiar dengan niat pedang dari tujuh pedang kian kun, jadi menghadapinya jadi lebih mudah dan tanpa perlu bersusah payah. Gemuru, sembilan transformasi naga darah dan tujuh tebasan alam semesta saling beradu sekali lagi. Membelah bumi, membelah langit, pembalikan waktu. Naga tersembunyi, naga tetap, naga abadi. Raungan, pada akhirnya, naga darah yang kuat itu benar-benar menekan kaisar langit dan bumi, mengunci sosoknya di udara. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melepaskan diri. Orang yang menggelikan, kau benar-benar berani menggunakan darah dagingmu sendiri untuk mengunci hati kaisar. Kau hanya mencari kematian, Chang Jingli mencibir tanpa sedikitpun rasa khawatir. Dong-dong, benar saja, saat suara detak jantung yang tumpul terdengar, Chang Jingli merasa detak jantungnya dipengaruhi oleh fluktuasi yang tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini, jantungnya seperti bukan miliknya sendiri. Jantungnya berdetak bersama orang lain, seolah-olah akan kehilangan kedaulatannya dan sepenuhnya berada di bawah kendali orang lain. Zee, tubuh daging dan darahnya tiba-tiba menyusut, dan sepertiga dari kidarahnya yang sangat besar telah hilang. Chang Jingli tiba-tiba terbangun dan buru-buru menggertakkan giginya, melakukan transformasi terakhir dari naga yang maha kuasa. Mengaum, naga darah Zeng Rong akhirnya terbebas dari kendali ini. Bagaimanapun, dia bukanlah kaisar yang sebenarnya. Kekuatannya kurang dari 1%. Huh, anggaplah dirimu beruntung. Semua orang suci, dengarkanlah. Korbankan kaisar dengan darah dan hancurkan langit. Chang Jingli melotot padanya, sangat tidak puas, dan mengejutkan para orang suci. Lebih dari 100 orang saintes mendengar ini saat ini, dan wajah mereka semua menjadi pucat. Namun, mereka tidak melarikan diri. Sebaliknya, mereka dengan cepat menjadi murah hati. Plop-plop, lebih dari 100 orang suci yang berkulit putih dan lembut berubah menjadi air darah dan melesat ke arah kaisar langit dan bumi di udara, menyuntikkan esensi dan potensi yang tak terbatas ke dalam dirinya. Lebih dari 100 orang suci yang telah menghisap ria selama bertahun-tahun, telah lama menyelaraskan yin dan yang mereka miliki, dan tubuh mereka menjadi cerah dan jernih. Tubuh mereka telah disempurnakan menjadi semacam harta karun, dan saat ini, kekuatan yang mereka tawarkan sangat kuat dan luar biasa. Raungan, kaisar langit dan bumi meraung. Daging dan darahnya tiba-tiba mencapai ketinggian 30 meter, dan aura seorang raja yang memandang dunia dan memandang rakyat jelata bahkan lebih kuat. His, di atas kepala naga darah, jejak cahaya ilahi berkelebat. Jika bukan karena efek mahkota ilahi naga surgawi, Chen Jiu pasti sudah merangkak turun karena takut. Keagungan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditolak oleh seorang Sein dari alam ketiga. Kekuasaan dan kekaguman, ini adalah keagungan yang hanya bisa dimiliki oleh seorang Sein dari alam keempat. Begitu mencapai level ini, semua makhluk hidup di dunia dan semua makhluk hidup akan berada di bawah kendalinya. Itu sangat kuat. Prajurit darah naga, kuharap kau tidak mengecewakanku. Matilah untukku. Chang Jingli sepenuhnya mengendalikan kaisar ini, dan tujuh tebasan semestanya sekali lagi menebas ke arah Chen Jiu. Itu adalah jurus yang sama, tetapi konsepnya berbeda. Jurus ini, sky splitting, tidak hanya dapat membelah langit, tetapi juga membelah jiwa seseorang, menyebabkan jiwa lawan terbelah. Jika orang itu lemah, begitu niat pedang keluar, mereka akan langsung menjadi idiot. Untungnya, dia memiliki mahkota Dewa Naga Langit. Kalau tidak, Chen Jiu merasa bahwa dia tidak akan mampu menahan gerakan ini. Kidarah naga ilahi dikonsumsi setetes demi setetes. Jantung Chen Jiu juga berdarah. Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan menjadi solusi. Dia hanya memiliki enam tetes kidarah yang tersisa. Dia takut dia tidak akan mampu menahan gerakan terakhir sebelum dia meninggal. Gemuruh, pada saat ini, aura tertinggi kaisar langit dan bumi mengguncang seluruh pulau. Seolah-olah seorang kaisar sejati telah terbangun. Miliaran orang di pulau itu menghentikan bisnis kotor mereka dan tunduk pada aura ini. Boom! Saat pedang itu menghantam, langit dan bumi berguncang. Kekuatan pedang ini seperti kekuatan seluruh dunia. Mustahil bagi seseorang untuk menahannya. Buka! Chen Jiu menguatkan diri dan menahan serangan yang tak tertandingi itu. Semua orang merasa kagum dan kagum. Ya Tuhan! Ya Tuhan! Apa sebenarnya hati itu? Hati itu benar-benar dapat membuat kaisar langit dan bumi menjadi nyata. Hati itu terlalu jahat. Jadi Sora sebenarnya memiliki hubungan dengan kaisar langit dan bumi. Sungguh tidak masuk akal. Dua orang mesum, siapa yang akan tertawa terakhir? Ketiga orang suci Wiltunder membelalakan mata mereka dan meringkuk seperti kucing karena ketakutan. Tuan muda, Anda harus bertahan. Ketekunan adalah kemenangan. Darah menetes dari mata mereka. Para orang suci yang menjaga mereka semua berkeringat dingin untuk Chen Jiu. Mereka sangat khawatir. Situasi pertempuran saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Chen Jiu. Dia benar-benar ditekan oleh kaisar langit dan bumi. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. 520. Terlalu mengerikan, terlalu mengejutkan. Menyaksikan pertempuran yang mengguncang bumi ini, semua orang suci ketakutan, jiwa mereka gemetar. Kaisar langit dan bumi memanifestasikan daging dan darahnya. Meskipun ia tidak memiliki pedang putra langit, konsep ilmu pedang yang mendalam dan momentum yang dapat membelah langit dan bumi membuatnya tampak seperti kaisar yang hidup, membuat dunia tunduk padanya. Aturan, tiba-tiba, pedang itu menebas lagi. Langit dan bumi bersatu, dan semua hal ditundukkan. Seluruh dunia, ratusan juta mil wilayah, tampaknya telah menjadi taman pribadi kaisar langit dan bumi. Sumber kekuatan yang tak terbatas semuanya untuk digunakannya. Raungan, naga darah meraung, membayar harga yang mahal. Meskipun nyawanya tidak dalam bahaya, sebagian tubuhnya yang besar terputus. Fusi, tatapan mata kaisar langit dan bumi tampak lesu, pedangnya kejam, tidak memberi Chen Jiu kesempatan untuk bernapas. Sialan, aku akan melawanmu sampai mati. Tiga tetes darah dewa, bakar. Setelah lama tertahan, Chen Jiu mengamuk. Dia menyuntikkan tiga tetes darah naga suci, dan keilahian yang kuat menerobos langit, mematahkan momentum kaisar langit dan bumi. Itu seperti dewa yang turun, dan itu bahkan lebih mulia. Gemuruh, naga darah mengguncang dunia, menghancurkan kekacauan langit dan bumi. Pukulan ini menghancurkan serangan kaisar langit dan bumi, dan kekuatannya menembus alam semesta. Bagus, tuan muda, kerja bagus. Sang pengawas dan yang lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat dan bersorak keras. Itu hanya kehilangan kesadaran sesaat. Aku tidak percaya bahwa seorang Grandmaster Realm V sepertimu dapat terus menggunakan kekuatan yang menantang surga ini. Sora mencibir dan mengendalikan kaisar agung untuk menebas Chen Jiu lagi. Boom, serangan kaisar langit dan bumi menghancurkan seluruh keabadian, menenggelamkan lautan bintang, dan membuat para dewa dan iblis menangis. Namun, Chen Jiu tidak bisa dianggap enteng saat dia menjadi gila. Tidak banyak darah yang tersisa, tetapi Chen Jiu masih memiliki cadangan satu miliar poin prestasi. Pada saat ini, dia menukar semuanya dengan darah. Meskipun hanya ada sepuluh tetes, itu membuatnya bersemangat, dan semangatnya menembus para dewa. Gemuru, naga darah yang ganas itu bergabung dengan naga langit dan menggigit salah satu lengan kaisar langit dan bumi, menyebabkannya dipenuhi luka dan memar. Itu adalah pemandangan yang tragis. Betapa merepotkannya. Lagi, Sora Aoi mengerutkan kening, karena dia tidak mau mengakui kekalahan, karena dia percaya bahwa kekuatan Chen Jiu yang menantang surga ada akhirnya. Harus diakui bahwa penglihatan wanita ini benar kaisar langit dan bumi. Dan kaisar bumi, bunuh, kaisar langit dan bumi. Bakar, darah naga, bunuh. Chen Jiu sangat cemas hingga matanya memerah. Dia tidak akan membiarkan Sora Aoi menodai tubuhnya. Saat darah naga di tubuhnya terbakar, dia sekali lagi mengeluarkan kekuatan tempur yang dahsyat. Oh tidak, Sora Aoi menjerit. Namun, sudah terlambat. Serangan Chen Jiu menembus tubuhnya, dan darahnya langsung berubah menjadi abu. Hina, Hina, tak tahu malu. Chen Jiu, dasar binatang buas. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Baiklah, aku akan menghajarmu setengah mati dulu. Sora Aoi muncul kembali di belakang kaisar langit dan bumi berlengan satu. Dia menatap Chen Jiu dengan wajah pucat, penuh kebencian. Lagi, Chen Jiu menyerap energi darah baru dan segera menukarnya dengan poin prestasi. Sekarang ia memiliki sepuluh tetes darah dewa. Satu tetes dapat digunakan untuk menghancurkan dirinya sendiri, sedangkan sembilan tetes lainnya dapat digunakan dalam pertempuran. Tidak hanya itu, kematian para wanita dan tiga eksentrik gunung bersalju juga mengakibatkan hilangnya energi darah. Namun, roh-roh pendendam itu tidak sepenuhnya terserap, dan masih mengambang di udara. Chen Jiu membuka telapak tangannya dan dengan cepat menyerap mereka, menambahkan lima puluh tetes darah naga ilahi ke dalam koleksinya. Kemampuan bertarungnya kembali ke puncaknya, dan saat dia menghisap darah dewa tanpa memedulikan nyawanya sendiri, dia tiba-tiba menjadi seperti dewa sejati. Ketika pasukan dewa turun ke dunia, pelanggaran hukum dan penghinaan mereka terhadap semua makhluk hidup sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut dalam hati semua makhluk hidup. Ya ampun, apa yang terjadi? Dia jelas akan mati beberapa saat yang lalu. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi sekuat dewa? Ketiga will lightning sage itu menatap, sama sekali tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Kau, aku tidak peduli bagaimana kau melakukannya. Hari ini, aku akan menaklukkanmu. Sora Aoi menatap Chen Ji-woo dengan kaget. Dia juga tidak percaya, tetapi dia tidak takut. Dia mengangkat tangannya dan berteriak lagi, negara-negara kepulauan, dengarkan perintahku. Segera berkorban. Hidup atau mati tergantung pada pertempuran ini. Gemuruh. Gelombang suara mengguncang pulau itu, disertai dengan keagungan kaisar langit dan bumi. Ratusan juta orang dikendalikan oleh Aoi-ra ini. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Satu persatu, mereka dengan taat mengakhiri hidup mereka dan mempersembahkan esensi dan darah mereka. Ah! Dengan suara gemuruh, kaisar langit dan bumi yang tidak lengkap itu menumbuhkan kembali daging dan darahnya menjadi lengkap. Detak jantungnya menjadi lebih kuat. Buk, buk, kidarah yang tak berujung menerobos udara dan diserap ke dalam hati kaisar langit dan bumi. Itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ini, dia benar-benar menyerap saripati darah orang-orang dari negara pulau. Ini terlalu tidak normal. Chen Jiu sendiri setara dengan bertarung dengan ratusan juta orang. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk menentang surga, aku khawatir dia tidak akan mampu bertahan, kan? Ketiga orang bijak petir liar tidak diragukan lagi khawatir tentang Chen Jiu. Bunuh, keduanya benar-benar marah. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Tujuh tebasan langit dan bumi yang kuat dan sembilan perubahan darah naga sekali lagi saling berhadapan. Setelah pertempuran sengit, langit menjadi kacau dan bergejolak. Naga darah yang kuat hancur berkeping-keping, dan kaisar langit dan bumi berubah menjadi tongkat manusia. Buk, buk, sayangnya, kaisar langit dan bumi memiliki keuntungan tertinggi. Saat jantungnya berdetak, kidarah yang tak berujung menerobos udara dan sekali lagi menanamkan asal yang kuat ke dalam dirinya, mengembalikannya ke puncak. F. Asteris cek, Chen Jiu mengumpat dengan marah, tetapi dia tidak berdaya untuk membalikkan keadaan dan tidak dapat menghentikan perubahan yang tidak menguntungkan ini. Bum, pedang lain, terkunci di antara langit dan bumi, tidak mungkin untuk dijaga. Kidarah Chen Jiu mengering lagi, dan dia tidak dapat mengatasinya dan meledak. Chen Jiu, berikanlah nyawamu padaku. Sosok di udara itu jatuh, tetapi kali ini, Sora tidak berniat untuk berhenti sama sekali. Pedang langit dan bumi terus menebas, ingin memotong Chen Jiu menjadi pasta daging dan menghancurkan kesombongannya sepenuhnya. Sialan, naga tua, kalau kau tidak menunjukkan dirimu, aku benar-benar akan mati. Chen Jiu melolong, jiwanya gemetar. Namun, naga itu tidak mengecewakannya. Saat melolong, kehendak yang tak terbatas melonjak keluar, menghancurkan semua yang ada di jalannya, menjadikan Chen Jiu sebagai penguasa berdaulat yang benar-benar seperti dewa. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.